Langsung aki naik 13,3 ya, jadi 13,8 tercapai inverter akan on dan lampu indikator akan hidup yang warna hijau. Simak terus dan perhatikan sobat-sobat untuk display lvd voltase disini. Sekarang 13,3. Ya, sudah naik ya, 13,5 ya. Dia akan naik terus, 13,7. Ya, sebentar lagi dia akan hidup ya sobat-sobat ya. Perhatikan voltase, ya, sekarang sudah hidup ya. Berarti inverter ini sudah on atau otomatis menyala dengan bantuan lvd. Dan untuk dari pln-nya sudah off. Jadi sudah berpindah dari aki ke inverter dan menyalakan lampu berkat bantuan low volt disconnect. Jadi sistem kerjanya seperti ini sobat-sobat. Jumpa lagi di channel hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera. Dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu cara membuat atau merakit ATS, automatic transfer speed. Yang diprioritaskan dengan lvd. Lvd, yaitu low volt disconnect. Ya, sobat-sobat semua, simak terus. Jadi di depan saya sudah ada ya layout atau wearing diagram yang sudah saya tulis. Yaitu seperti ini ya, sobat-sobat. Nah, ini adalah modul untuk lvd-nya, low volt disconnect. Dan di sini ada kabel input untuk ke aki ya. Sudah saya tulis aki yaitu plus minus. Dan di sini output untuk Vout-nya. Yaitu output dari aki yang di batas atas atau bawah membantunya dengan relay kecil ini. Dan di sini saya memakai relay DC 12V. Untuk relay pertama dan relay kedua. Relay AC 220V. Yang mana nomernya sudah saya cantumkan ya. Jadi supaya mudah untuk merakit. Yaitu nomor pin-nya. Dan sesuai dengan dia punya soket. Untuk relay-nya. Di sini ada NCB ya. NCB untuk inverter dan NCB pertama untuk PLN. Dan yang di sini PLN input. Juga di sini inverter input. Dan di sini adalah beban output ya. Yang sudah saya sambung dengan lampu. Yaitu lampu 220V AC. Dan output-nya yaitu pin nomor 1 dan 8. Output ke beban. Dan di sini saya memakai pilot lamp ya. Untuk kontrol. Jika inverternya yang bekerja dia akan hidup. Dan satu lagi pilot lamp warna merah. Jika PLN yang berproses dia akan hidup. Oke sobat-sobat semua simak terus. Jadi saya akan rakit satu persatu ya. Kita akan sama-sama merakit. Untuk ATS dengan LPD ini sobat-sobat. Jadi wiringnya seperti ini ya. Sobat-sobat. Jadi kita akan pasang sesuai wiring. Yang pertama kita akan pasang yaitu dari LPD. Untuk Vout-nya. Yaitu ke nomor pin 2 dan pin nomor 7. Ke relay pertama DC 12V. Oke. Kita lanjut pasang sobat-sobat semua. Ya sobat-sobat. Jadi sudah terpasang ya. Kabel warna biru saya pakai ya. Untuk Vout dari LPD. Masuk ke pin nomor 2 dan pin nomor 7. Ke relay 1 DC 12V. Oke. Kita lanjut pemasangan sobat-sobat. Untuk pemasangan selanjutnya. Ya sobat-sobat. Jadi tadi pin nomor 2 dan 7 sudah terpasang ya. Yaitu dari Vout LPD. Kita lanjut ke pin nomor 1. Dan pin nomor 3. Yaitu untuk ke switch atau ke on-off-nya inverter. Oke. Kita lanjut pemasang. Pemasangan pin 1 dan nomor 3. Ya sobat-sobat. Jadi inverternya saya pakai yang kecil ya. Supaya mudah untuk pengambilan video. Dan kabel on-off-nya sudah saya pasang ya. Jadi on-off-nya sudah saya jumper. Kabelnya dikeluarin dan seperti ini. Tinggal kita masukkan pin 1 dan nomor 3. Dan untuk aki-nya seperti ini. Nanti kita akan pasang. Oke. Kita lanjut pemasangan ke pin 1 dan 3. Untuk kabel on-off dari inverter. Ya. Jadi sudah terpasang ya. Pin 1 dan pin 3. Yaitu kabel dari switch on-off. Untuk inverter. Sudah kita pasang. Kita lanjut untuk memasang selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang untuk memasang pin nomor 8. Yaitu untuk ke input PLN. Pin nomor 8 dan pin nomor 76. Jadi pin nomor 8 relay DC 12V dan pin 76 relay AC 220V. Oke. Kita lanjut. Ya. Sobat-sobat. Jadi sudah terpasang ya. Yaitu pin nomor 7 dan 6. Pin nomor 6 dan pin nomor 7. Di bypass gabung. Dan sebagai input ke PLN. Oke. Dan untuk pin nomor 8. Sudah terpasang juga. Masuk ke NCB. Oke. Kita lanjut. Dari NCB masuk ke input PLN. Dan sudah terpasang sobat-sobat. Yaitu dari NCB kabel hitam masuk ke input PLN. Oke. Kita lanjut penyambungannya sobat-sobat semua. Oke. Kita langsung lanjut penyambungan ke pin nomor 5. Dari relay DC 12V. Langsung ke pin nomor 2 dan 3. Di bypass. Oke. Langsung kita sambung sobat-sobat semua. Ya. Sobat-sobat. Sudah terpasang ya. Yaitu pin nomor 5. Masuk ke pin nomor 2 dan pin nomor 3. Ke relay AC 224. Oke. Kita lanjut. Untuk pemasangan berikutnya. Ya. Sobat-sobat. Jadi pemasangan di pin nomor 5, 2, dan 3 sudah selesai ya. Dan kita lanjut pemasangan di pin nomor 1 dan 8. Sebagai output beban NCB. Oke. Kita lanjut terus sobat-sobat. Ya. Jadi pin outputnya sudah terpasang ya. Nomor 1 dan 8. Output beban. Yaitu dengan memakai beban sebagai beban lampu. Untuk testing atau percobaannya. Oke. Kita lanjut pemasangan berikutnya. Ya. Jadi pemasangan berikutnya. Kita akan pasang ya. Yaitu pemasangan untuk output daripada inverter. Masuk ke 4 dan 5. Relay 220. Pin 4 dan pin 5. Yaitu masuk ke output dari inverter. Dan masuk ke pin nomor 4 dan 5. Oke. Simak terus sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Jadi sekarang sudah kita pasang juga ya. Pin nomor 4. Yaitu masuk ke NCB. Dan pin nomor 5. Masuk ke inverter input. Oke. Kita lanjut pemasangan berikutnya sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Jadi pemasangan sudah selesai ya. Jadi kita sudah pasang ya. Untuk output dari NCB masuk ke terminal inverter input. Yaitu kabel hitam dan kabel merah. Yang mana masuk ke pin nomor 5 dan nomor 4. Masuk ke NCB. Dan untuk lampu indikator ya. Lampu indikator inverter input. Masuk ke nomor 4 dan 5. Dan lampu indikator untuk PLN. Masuk ke kabel warna biru. Dan masuk ke nomor pin nomor 8. Dan untuk input PLN sudah dipasang ya. Jadi inputnya seperti ini. Masuk di terminal. Oke sobat-sobat semua. Simak terus. Cara pasang auto transfer switch. Dengan LVD. Low Volt Disconnect. Ya sobat-sobat. Jadi pemasangan kabel sudah selesai ya. Jadi kita kabel api sudah kita pasang. Masuk ke aki. Dan kabel input PLN sudah kita pasang ya. Masuk ke input PLN. Juga kabel input inverter sudah kita pasang ya. Jadi masuk ke input inverter. Dan untuk kabel switch inverter ini ya. Sudah masuk ke switch inverter. Oke lanjut terus sobat-sobat. Kita akan tes ATS ini dengan memakai LVD. Ya disini saya akan tes dengan memakai aki motor ya sobat-sobat ya. Jadi supaya lebih kecil dan lebih mudah pengambilan video. Saya taruh disini sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Langsung kita tes ya. Memasang relay ya. Yang pertama kita pasang relay yang 12V sobat-sobat. Yang DC 12V. Yaitu seperti ini ya. Relaynya yang 8 pin. Kita langsung colokkan. Dan jangan terbalik memasang relaynya. Untuk yang 12V dan yang ini ya. Relay yang 220V ya. Jadi seperti ini sobat-sobat. Yaitu 220V. Kita langsung pasang. Ya seperti ini ya sobat-sobat ya. Dan plusnya kita akan sambungkan. Yang dari inverter. Ya sudah terbaca. Lampu indikator untuk LPD sudah menyala ya. Yaitu menyatakan akinya 12,6. Oke kita cek sobat-sobat. Untuk cara setting LPD-nya sobat-sobat semua. Langsung kita colokkan ya. Untuk kabel PLN. Yaitu ini ya. Kita langsung tes menyalakan. ATS ini. Ya. Sudah menyala ya. Lampunya ya. Nah ini sedang PLN. Yang otoritas PLN. Yang sedang menyala lampu ini. Dan kita lihat voltase 12,6 ya. Jadi. 12,6. Keadaan inverternya masih. Off ya. Atau LPD-nya juga masih. Off. Atau tidak hidup. Karena kita setting di sini ya. Kita lihat. Batas bawah 12,2. Dia akan mati. Untuk inverter. Atau. Akinya off. Dan batas atasnya. 1,6 ditambah. 12,2. Berarti. 13,8. Dia akan on. Atau inverter. Akan on. Pada waktu 13,8. Inverternya on. Dan pada waktu 12,2. Inverternya off. Oke. Simak terus sobat-sobat. Kita akan tes. Untuk batas atas. Apakah dia berjalan dengan normal. Ya. Sobat-sobat. Jadi sudah dalam keadaan mencas aki ya. Sekarang 13,3. Dan 13,8. Menunjukkan angka di LPD. Jika 13,8 volt. Inverter akan hidup. Dan LPD akan standby. Lampu di led merahnya akan hidup. Perhatikan lampu PLN ini sedang bekerja. Dan lampu inverter ini akan menyala. Jika tercapai di angka 13,8. Dan perpindahan dari PLN ke inverter. Simak terus sobat-sobat. Ya sebentar lagi dia akan berpindah. Ya. Langsung menyala lampunya ya. Dan berpindah langsung ke inverter. Yang memakai beban. Jadi inverter otomatis menyala. Karena sudah tercapai di angka 13,8 volt. Dan sekarang aki menunjukkan 13,1. Oke sobat-sobat semua. Bagaimana jika di low voltage. Atau di posisi aki mencapai 12,2. Dan akan beralih ke PLN. Lampu merah ini. Yang sekarang memakai inverter. Oke. Kita langsung kasih contoh sobat-sobat. Jika voltaser mencapai turun. Di angka 12,2. Ya. Simak terus. Dan sudah mulai turun sobat-sobat semua. Di angka 12,7. Kita pantau terus untuk voltaser di LVD. Sobat-sobat. Jadi sobat-sobat perhatikan di LVD. Ya. Sekarang mencapai 12,5 ya. Dan 12,4. Di angka 12,2. Inverter lampu indikator off. Dan berpindah ke PLN. Yang lampu merah akan menyala. Dan pemakaian langsung PLN. Ya. Langsung hidup sobat-sobat. Di angka 12,2 tadi. Sudah tercapai PLN. Jadi demikian sobat-sobat. Cara kerja. Low voltage disconnect. Dengan ATS. Minimal. Jika aki ingin awet lama. Kita harus membatasi 50%. Dari voltaser yang kita pakai. Jadi 50% terkuras. Dan masih sisa 50% untuk mencas. Ya. Sobat-sobat semua. Jadi demikian. Kita sharing atau berbaginya dalam membuat ATS dengan LVD. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton.